Sejarah awal dibangunnya Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Sejarah Bandara Halim Perdana Kusuma sudah ada sejak tahun 1928 dengan nama awal Bandara Cililitan Pertama kali digunakan oleh maskapai milik kolonial Belanda di Indonesia dengan rute penerbangan pertama dilakukan ke Batapia sampai Bandung, Batapia, Semarang yang dilakukan pada 1 November 1928 Pada tanggal 17 Agustus 1952, lapangan terbang ini berganti nama menjadi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk menengang alamahrum Abdul Halim Perdana Kusuma yang gugur dalam menjalankan tugasnya Awal mulanya, Bandara Halim Perdana Kusuma menjadi bandara yang hanya melayani penerbangan VVF dan Charter Valley Namun, sejak 10 Januari 2014, bandara ini beroperasi sementara menjadi bandara komersial Mulai untuk membantu penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang cukup padat Selain itu, sejak tahun 2013, Bandara Halim Perdana Kusuma juga melayani penerbangan haji yang dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta Akibat dari revitalisasi yang sedang dilakukan bandara tersebut Adanya Bandara Halim Perdana Kusuma sangat membantu baik untuk pertahanan negara atau untuk penerbangan pribadi maupun komersil Bandara ini juga dikelola langsung oleh pihak Angkasa Pura dan Angkatan Udara Indonesia Oleh karena itu, tak heran jika Bandara Halim Perdana Kusuma mengiliki fasilitas dan teknologi yang cukup baik Berita terkini mengenai penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma Berita terkini mengenai penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma